Halo besko, halo para subscriber semua yang tercinta dimanapun kalian berada Kemarin saya upload video tentang topi highlight ini dimana mendapatkannya Oke itu saya udah bahas di video ini kalian bisa klik video di pojok kanan atas Kali ini saya akan memberikan tips buat teman-teman semua, buat para subscriber semua dimanapun kalian berada Buat kalian yang senang mewarnai rambut di rumah dan pengen rambutnya nggak kasar, nggak rusak-rusak amat lah Mungkin ada yang bertanya apakah bleaching itu merusak rambut? Jawabannya ya kalau bleaching rambut ya pasti rusak lah, kalau nggak mau rusak ya nggak usah di bleaching gitu aja Jadi rusaknya itu kasar, jadi rambutnya itu lebih kasar, lebih kusut gitu Kita bisa meminimalisir perusakannya dengan cara pakai cream developer yang 30 pol Jadi perhatikan lagi rambut kalian, apakah rambut kalian itu tipis atau udah kering Nah kalian bisa menggunakan cream developer yang 30 pol aja Jadi kalau rambut kalian hitam tebal, nah kalian bisa menggunakan 40 pol Dan kalian bisa mencampurkan lagi conditioner Untuk meminimalisir rambut jadi kasar, rambut jadi rusak Nah itu bisa membantu meminimalisir perusakan rambut ketika kalian bleaching rambut Jadi itu tipsnya, kalian bisa mencampurkan conditioner dan cream developer diaduk jadi satu kemudian diaplikasikan ke rambut Tapi kalian yang bermasalah dengan kulit kepala, misalkan kulit kepala kalian sensitif Jadi nggak bisa kena cream pewarna rambut atau bleaching rambut Karena bleaching rambut ini memang panas Nah kalian bisa menggunakan topi highlight ini Kalian pakai ini Nah nanti kan rambutnya kulit apa, kulit kepalanya dia nggak tersentuh sama bleaching Jadi kulit kepalanya dia nggak tersentuh sama bleaching dan tetap posisi aman Karena terlindungi sama karet ini Nah misalkan kalian pengen warna ini banyak, yaudah rambutnya dikeluarin yang banyak Kalau pengen dikit, yaudah dikit-dikit aja ngeluarinnya Yang penting kulit kepalanya aman Dan setelah rambutnya tumbuh, 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 kalian potong, yaudah selesai Rusaknya selesai Itu buat kalian yang kulitnya sensitif Kulitnya sensitif, kulitnya gampang iritasi gitu Jadi kalian bisa mengakali ini dengan menggunakan ini Nanti krim pewarna nggak nyentuh di kulit kepala Juga bleaching rambut nggak nyentuh kulit kepala Jadi tetap aman Oke, semoga tips ini membantu Jadi semoga video singkat ini membantu buat teman-teman yang suka mewarnai rambut di rumah Atau yang pengen langsung ke barbershop, ya silahkan ke barbershop langsung aja Oke, semoga bermanfaat Kalau kalian suka, biasa klik like, komen, dan subscribe Terima kasih Sampai ketemu lagi